bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana berternak ikan gapi dengan baik dan benar kalian bisa subscribe channel banggapi dan nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini teman-teman dan kalau teman-teman membutuhkan indukan ikan gapi berkualitas dan juga pakan atau peralatan berternak ikan gapi kalian bisa order di channel banggapi ya teman-teman kembali lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman sebetulnya hari ini teman-teman saya ada rencana buat nge-vlog ke peternak ikan gapi di daerah Cilacap tapi kebetulan tadi dia udah konfirmasi kalau dia itu hari ini sibuk teman-teman jadinya hari ini kita belum bisa bikin video vlog ke sana nah tetapi hari ini saya lagi nangkep kutu air yang ada di kolam yang kemarin kita kuras teman-teman jadi kemarin kan kita kuras kolam ini jadi kemarin kan kita kuras kolam ini supaya nanti bakal diganti dengan ikan gapi teman-teman nah tapi karena berhubung saya belum dapat indukan gapinya dan rencananya sih sebenarnya hari ini saya mau ke peternak ikan gapi mau cari buat ngisi kolam ini teman-teman nah tapi kodarullah yang bersangkutan tadi konfirmasi kalau dia sibuk akhirnya yaudah kita belum bisa buat videonya jadi insya Allah besok hari jumat pagi insya Allah saya mau ke sana soalnya daerahnya tuh gak terlalu jauh dari rumah saya nah jadi kolam yang kemarin kita kuras ini setelah saya isi air itu langsung saya taruh apa namanya starter kutu air teman-teman ya starter kutu air starter itu ya maksudnya kutu air itu sendiri jadi saya masukin dapnia magna sedikit saja nah kemudian ditunggu selama kira-kira satu minggu lebih ternyata kolam ini sudah banyak banget kutu airnya dan saya baru aja nangkepin kutu air teman-teman ya itu kutu air semua itu teman-teman niatnya mau saya beri makan buat ikan-ikan yang ada di dalam rumah bisa dilihat teman-teman tuh kutu airnya banyak banget kita tinggal serok aja kayak gini nih tuh set ya banyak banget jadi sebenarnya kalau kita mau bisnis jualan starter kutu air juga bisa teman-teman modalnya apa modalnya cuma kutu air aja sedikit ya kemudian kita taruh di kolam udah habis itu dia bakal nyebar sendiri nah jadi sekalian aja teman-teman kalau misalnya kalian butuh starter dapnia magna atau kutu air raksasa kalian bisa hubungin saya nih soalnya banyak banget teman-teman dan cara kulturnya gampang kalian bisa pakai ember atau kolam syukur-syukur sih kalian punya kolam ya soalnya kalau kolam itu dia pertumbuhannya lebih cepat karena asupan makanannya banyak tempatnya lebar dan dia terkena sinar matahari sehingga pertumbuhannya tuh cepat banget cukup hanya dengan waktu satu minggu saja kolam itu sudah bisa menghasilkan apa kutu air yang tidak terhitung teman-teman ya jelas ya siapa sih yang mau kutu air yang ada kolam jadi banyak banget dan itu sudah cukup untuk pasokan makanan ikan peliharaan anda teman-teman ya jadi asal cara kulturnya benar insya Allah sih gak bakalan gagal teman-teman kalau misalnya sudah melakukan sesuai dengan sesuai dengan aturannya jadi syukur-syukur kalian punya kolam atau wadah yang ukurannya lebih besar kemudian diisi air dulu selama diisi air kemudian diendapkan dulu ya jangan langsung ditaruh kutu airnya kira-kira satu hari kemudian langsung dah ditaruh starter kutu air nah kalau misalnya kalian ingin lebih cepat lagi kalian bisa nyari air kolam teman-teman air kolam juga bisa langsung jadi dan gak perlu repot-repot kalian beri makan jadi ini udah banyak banget ini kutu airnya mau saya beri ikan gapi yang ada di dalam dan kutu air ini teman-teman dia akan terus berkembang biak selama airnya masih ya masih belum expire jadi sebetulnya ini sih berdasarkan pengalaman aja teman-teman jadi kalau air yang dipakai untuk budidaya kutu air itu kalau misalnya kutu airnya sudah kelihatan berkurang 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 nah itu udah tanda-tanda kalau airnya itu harus diganti nah kalau kayak gitu kejadiannya kita cukup menangkap kutu air sebanyak-banyaknya yang kita bisa kemudian kita tampung dulu di wadah ya setelah itu kita ganti airnya dan kita taruh lagi ya gitu doang sih teman-teman habis itu kutu air akan berkembang biak lagi seperti semula dan akan menghasilkan banyak nah ini kemarin kolam yang kemarin kita bikin sementara saya isi molly black golden teman-teman soalnya endler kita juga belum banyak banget dan saya kemarin sempat ada yang protes sama saya bang kok ikan gapi mulu bosan katanya jadi emang kita emang niatnya mau ganti dengan ikan gapi karena faktor itu ya faktor penjualan ya secara ikan gapi itu harga jualnya lebih lebih bagus dibandingkan dengan ikan molly ikan molly memang laris tapi dia kan harga jualnya murah jadinya waktu itu kita mau ganti tapi setelah ada yang komen kalau dia itu lebih tertarik dengan ikan molly yaudah jadi saya putuskan saya gak jadi sama sekali berhenti untuk ternah ikan molly saya tetap ternah ikan molly dan sementara ikan molly saya taruh disini dulu teman-teman saya taruh di kolom yang kemarin kita bikin dan alhamdulillah ikan molly juga sehat karena airnya yang di kolom ini senantiasa terganti jadi kalau misalnya torrent saya ini penuh otomatis airnya akan luber dan akan menetes langsung kesini jadi airnya itu terus keganti teman-teman air yang ada di kolom ini jadi insyaallah ikannya akan terus sehat nah sebenarnya ikan ini udah saya kasih makan tadi pakai pellet tapi karena saya lihat kutu airnya udah banyak banget nah saya mau ngasih makan molly yang disini juga menggunakan kutu air yang baru aja kita kita ambil nah kalau di ember ini kita isi dengan black molly teman-teman ya ini black molly sisa yang kemarin jadi sebenarnya udah banyak banget yang saya jual ya pas saya tangkap kemarin kemudian saya tampung itu alhamdulillah banyak yang datang ke rumah ya baik yang subscriber maupun yang orang-orang yang ada di sekitar sini juga banyak yang beli jadi udah banyak yang kejual dan ini sisanya teman-teman ya jadi itu black golden sisa dan ini black molly sisaan ini mau saya kasih makan pakai kutu air yang baru aja kita tangkap tuh banyak sekali teman-teman ini doyan banget ini ya ini black molly kemudian ini antler bluestar juga sama mau kita kasih kalau kutu air ini gak jadi masalah teman-teman kalau kita ngasih makannya tuh terlalu banyak ya karena kutu air itu kalau misalnya ikannya udah merasa kenyang itu dia gak makan lagi kutu airnya dan kalau kutu airnya dia bisa hidup disini kemudian dia beranak ya menggandakan diri itu bisa bisa langsung dimakan sama ikan yang ada disini kita sangat aman kalau misalnya memberi kutu air walaupun tidak dimakan semuanya sekarang kita kasih makan black golden nya agak lebih banyak ya soalnya tuh banyak banget ya langsung langsung dimakanin tuh wuhu doyan banget jadi dapnia magna ini makanan yang sangat disukai oleh ikan lifebearder disamping memang mungkin ya mungkin itu rasanya lebih enak ya soalnya dia tuh lebih lahap ketika makan dapnia magna dibandingkan dengan pelet dan juga kandungan protein dari dapnia magna ini lumayan tinggi teman-teman sehingga mempercepat pertumbuhan dari ikan lifebearder yang kita pelihara jadi ini udah kemudian kita lanjut kasih makan handler ya kita ambil ya segini aja udah banyak udah banyak nih teman-teman ini handler scarlet mana ya yang jantan gak kelihatan kemudian 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 kita kasih makan juga gapi yellow lace top sword yang kita punya yellow lace top sword ini disini ini burayak yellow lace teman-teman burayak yellow lace top sword yang waktu itu beranak berarti ini umurnya kira-kira sudah seminggu apa belum ya saya lupa ya kira-kira satu mingguan lah ini kemarin saya kasih kutu air dan kutu airnya masih ada tuh ya kalau kutu airnya masih ada gak apa-apa dibiarin aja nah sekarang kita pindah ngasih makan albino japan red yang kita punya juga gini aja ya ini tempat ember albino japan red tuh ya tuh betinanya tuh tuh jantannya tuh kelihatan tuh oh kelihatan kan albino japan red ini japan blue double sword japan blue double sword yang jantannya ya ini jantannya japan blue double sword cuma betinanya cendolan teman-teman saya gak punya betina japan blue jadinya ya daripada dia melajang yaudah saya kasih satu betina cendolan ya gak tau ya saya gak peduli nanti anaknya gimana yang penting si si pejantan japan blue ini gak gak jomblo ya kasihan dia kalau jomblo ini berhubung jumlahnya masih banyak banget ini dapnia makdanya kita beri ke tempat wah langsung abis bayangin tuh kita masukin ke sini sisanya kita kasih ke gapi yang ada di luar saya sampai sekarang belum tau itu nama ikan gapinya teman-teman nanti coba saya tanyain deh sama orang yang tau kalau pedagangnya sih bilangnya eh kalau peternaknya saya sih kemarin bilangnya ini gapi mata merah ngomongnya gitu gapi mata merah dan ini sih katanya gapi yang masuk gapi yang kualitas cuma saya gak tau ini nama gapinya apa langsung aja saya taruh putu airnya wah langsung dimakan anak-anak anak-anak ikan gapi kemudian ada pelati mickey mouse ada black pelati ada wagtail pelati juga ada ya jadi disini tuh gapi kemudian pelati pelati sunset cat juga lagi kita breeding itu dan anaknya udah banyak yang keluar ya jadi ditunggu aja teman-teman kira-kira ya dua bulan lagi lah baru keliatan nanti anak-anakan dari ikan pelati sunsetnya ya sementara gitu dulu teman-teman untuk video kita kali ini jadi terima kasih banyak telah menyaksikan video ini jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu hai teman-teman terima kasih banyak telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati